selamat menikmati perkenalkan nama saya Firdauswalsi SH saya dari Pradi perimpulan advokat Indonesia dari Kubu Juniper Virsa atau SAI suara advokat Indonesia dimana kali ini saya akan membahas terkait profesi advokat itu sendiri melalui beberapa tahapan jadi setelah lulus S1 sarjana hukum itu tidak langsung kita bisa menjadi seorang advokat meskipun sudah ada beberapa tahapan pertama yaitu kita mengikuti yaitu PKPA pendidikan khusus profesi advokat itu sendiri nah setelah itu itu sekitar ada satu bulan lebih ada beberapa kali pertemuan yang dimana materinya itu ada acara pidana, perdata dan acara mahkamah konstitusi dan lain-lain nah setelah selesai itu masih ada lagi tahapannya yaitu UPA ujian profesi advokat sendiri nah setelah kita mengikuti ujian profesi advokat itu itu tidak langsung kita bisa jadi advokat juga itu nanti ditentukan diumumkan bahwa kita lulus apa enggak dalam hujan tersebut yaitu biasanya dalam hujan disitu ada yang namanya bikin suat puasa dan gugatan nah setelah pengumuman itu kita lulus itu masih ada proses lagi yaitu pengambilan Sumpah nah di dalam pengambilan Sumpah itu ada beberapa kriteria pertama itu umur minimal 25 tahun dan mendapatkan keterangan magang di kantor hukum advokat senior yang sudah berpraktek 5 tahun ke atas baru kita mendapatkan keterangan magang itu itu sebagai syarat pengambilan Sumpah nah terkait pengambilan Sumpah itu sendiri itu biasanya dilakukan di DPC masing-masing dan di pengadilan tinggi domisili nah disitulah setelah kita disumpah disitu baru kita sah sebagai advokat jadi seperti ini jadi ini melalui beberapa ya ini dari sertifikat pendidikan sertifikat upah terus disini juga ada SK keputusan dari DPN teman pimpinan nah dan disini juga ada berita acara Sumpah dari pengadilan tinggi disini nah disini di dalam perkeputusan ini memutuskan memutuskan menetapkan menetapkan mengangkat keputusan Sumpah sebagai berikut seperti ini nah setelah kita menjadi advokat saya sarankan buat yang anu mengikuti IBA supaya kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang lebih banyak kita bertemu dengan prinsipal atau beberapa orang yang mempunyai permasalahan hukum itu sendiri jadi disitulah kita menggali kemampuan kita sering ketemu dengan orang dengan permasalahan yang berbeda-beda makanya kalau dari senior-senior itu mengatakan bahwa LBH itu dijadikan sebagai kawasan berada di muka untuk profesi kita sendiri supaya kita punya rasa sosial kepada orang yang tidak mampu membutuhkan pertolongan hukum itu ketidikmampuan seorang itu kita hadir untuk membantu kepentingan hukumnya melalui prodiur itu atau jumlah-jumlah nah tetapi untuk profesi ini ini tidak ada standar yang mengatakan bahwa serangan advokat itu dapat gaji sekian-sekian itu tidak ada yang ada adalah honorium honorium itu tidak ada juga patokan ataupun angka itu berdasarkan kesepakatan antara advokat itu dengan si klien nah disitulah letak besar kecilnya honor seorang advokat itu itu bukan tergantung dari senior atau junior menurut saya itu tergantung kemampuan kemampuan itu sendiri dimana ketika kita memberikan legal of ini atau pendapat hukum terkait permasalahan yang orang alami itu kita sudah meyakinkan terhadap sekelain terkait permasalahannya itu nah disitulah angka bisa kita masukkan berapa angka yang kita butuhkan berapa angka yang kita inginkan tapi berdasarkan kesepakatan meskipun saya baru tidak tahu saya pernah melakukan yang namanya legal opini atau pendapat hukum hanya dengan beberapa waktu saya permenit bukan permenit sorry dalam satu jam saya dalam satu jam itu meminta bayaran dengan jumlah yang menurut saya itu besar karena saya masih advokat baru ini lah sekedar konsultasi aja nah artinya apa artinya klien itu akan menyeleksi advokat-advokat yang mempunyai kemampuan advokat itu banyak tidak cuma dari kubu Pradisai Soho atau RBA bahkan KAI pun jadi dua bahkan yang lain-lain yang terdaftar itu kurang lebih 28 organisasi advokat itu tiap bulan bahkan tiap tahun itu melakukan penyumpahan nah disitulah masyarakat hadir menilai menyeleksi advokat mana yang mempunyai kemampuan terhadap permasalah hukum yang pari kealaman jadi saya kembali lagi bukan tentang senior atau junior itu terkait kemampuan kalau kita mampu meskipun kita baru disumpah ya disitulah kita mempunyai harga kita mempunyai kalau menurut saya itu daya jual kepada si klien itu nah tapi tidak cukup disitu saja kita harus maksimal melakukan penanganan perkara itu terhadap kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan nah yang saya dapat dari ilmu-ilmu dari senior saya itu beberapa senior dia mengatakan kalau kalian punya prestasi kalau kamu punya prestasi maka disitulah finansial akan mengikuti jadi bentuk dulu prestasi kamu itu apa jadi jangan pernah mender meskipun kita ini masih baru ataupun junior yang penting kita punya prestasi nah setelah ini saya akan melawan salah satu ketua DPC di salah satu kota untuk melakukan bugatan PMH dia dipakai salah satu lawan saya disana saya sebagai junior tapi saya tidak masalah problem buat saya saya akan punya kemampuan disitulah kemampuan saya yang akan saya tunjukkan integritas saya prestasi saya akan tunjukkan melalui kantor FIFA law and partner saya rasa penjelasan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan terhadap rekan-rekan advokat dimanapun dia berada dimanapun dia berpraktek jangan pernah sesekali menjanjikan suatu kemenangan terhadap perkara yang kita tangani atau menjanjikan uang apapun bentuknya kepada pejabat-pejabat yang menangani perkara tersebut nah itu di dalam kode etik aturan itu sendiri itu tidak dibenarkan perbuatan seperti itu bahkan di dalam sumpah profesi advokat itu tidak dibenarkan perbuatan seperti itu kalau kalian menganggap itu hal itu benar maka pertahankan pertaruhkanlah kebenaran itu sampai dimana keputusan yang final yang mengikat itu nah kalau saya secara pribadi ketika talah misalkan di tingkat pengadilan pertama tidak masalah masih ada tingkat banding nah di tingkat banding kan belum tentu juga ketika kita ngomong yang mana yang kuat untuk memberikan menjanjikan kepada pejabat tersebut itu nah ketika di tingkat disitu belum tentu juga disana mau menerima tidak semua pejabat tidak semua oknum penegak oknum itu bisa disuap dengan uang tersebut ada pejabat-pejabat apakah advokat-advokat yang mengedepankan hati nurani mereka untuk mengedepankan mengedepankan kebenaran yang dia yakini yang dia miliki bukti-bukti yang dia miliki jangan sesekali kita mengedepankan yang namanya lobby yang namanya menjanjikan suatu yang menguntukkan buat itu sendiri karena apa kalau ada advokat yang seperti itu patut dipertanyakan integritasnya kredibilitasnya jangan-jangan dia mendapatkan profesi ini juga dia dapat menyogok bisa juga seperti itu kalau saya meskipun saya saat ini baru saya tidak akan melakukan hal-hal tersebut saya akan melakukan sesuai dengan kuradar-kuradar hukum aturan yang ada jadi sampai kapanpun saya akan bertarung demi kebenaran keyakinan yang saya miliki untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum kalian tersebut saya rasa penjelasan saya dari awal sampai saat ini sudah cukup sampai ketemu di lain waktu jangan lupa subscribe like dan share di channel youtube seputar hukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati